Terkait vaksin ya, seperti yang sudah Serisa sampaikan, Alhamdulillah angkanya cukup baik, sudah 90,8 persen dosis 1. Dosis 2 ini sudah 52,2 persen. Total 1,2 sudah 160.491 dosis. Alhamdulillah Jakarta, selain nakes, kemarin kita sudah mulai dengan Pak Jokowi langsung hadir, Pak Gubernur dan jajaran di Pasar Tanabang. Ya, kurang lebih pedagang Pasar ini ditargetkan mudah-mudahan kurang lebih sampai 300 ribu. Kemarin kita mulai, rencana dalam 6 hari ke depan sejak kemarin kita akan selesaikan di Tanah Abang, ya hampir mencapai 10 ribu ya, pedagang Pasar di Tanah Abang. Nanti kita pindah ke Keramat, ke Timur dan sebagainya. Jadi, Alhamdulillah selain nanti kita pernah kesehatan, kita sudah mulai kemarin pedagang Pasar, nanti kita mulai lagi aparat TNI Poli, wartawan, bahkan seperti yang disampaikan Pak Presiden, semua ada tahapan. Untuk itu, sekali lagi kami minta masyarakat yang belum mendapatkan gilirannya harus bersabar. Selama menunggu giliran, kita memang memprioteskan tenaga kesehatan. Sambil menunggu, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Kalau ada yang nolak gimana Pak? Bagi yang menolak sesuai dengan ketentuan peraturan dari PERDA, apa sanksi, diberikan sanksi, gendah sebesar 5 juta. Saksimal ya. Apa tak diterapin ya Pak? Dan yang kedua, Pak Presiden menambahkan, bagi yang menolak tidak akan diberikan? Bansos. Bansos. Ya, jadi kalau menolak dapat dua, tidak dikasih bansos, ditendangkan. Gitu ya. Itu leka-lekaan apa diterapkan? Ya, diterapkannya ketika ada yang menolak, nanti dicek apakah yang bersangkutan memang memenuhi syarat. Kalau yang memang tidak memenuhi syarat kan tidak bisa ditendang. Yang memenuhi syarat terdaftar, kemudian menolak, ya mungkin pertama kan kita mengedukasi di Nusawaralu diskusi mudah-mudahan. Sudah langsung dipidana, dipanggil, kita dialog, diskusi kenapa menolak, harus ada pendekatan persuasif, dan sebagainya. Saya kira pada akhirnya nanti masyarakat bisa mengerti. Kalau memang setelah sedemikian upaya kita maksimal masih juga nyanyel, tidak ada kesadaran, ya tentu kita harus disaksikan. Jangan lupa subscribe ya.